Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kembali saya mau menjelaskan pertanyaan komentar Langsung saja saya bacakan pertanyaannya Pertanyaannya begini Saya ingin bertanya Saya bingung Saya keguguran Atau menstruasi Atau hamil ektopik Saya terakhir Hai tanggal 12 September Di tanggal 19 Oktober Saya flak coklat 6 hari Ditespek 3 kali positif Tapi pas di USG Kata bidan saya gak hamil Karena tidak ada kantong janin Pada usia 6 minggu Yang seharusnya Sudah ada kantong Dan bidan bilang Kalau Saya hanya menstruasi Kalaupun keguguran Katanya pasti Masih ada kantong Tapi saya bingung Setelah USG Besoknya saya keluar darah Banyak coklat kental Sampai merah Segar Disertai perut bawah Sakit dan pinggang Terasa nyeri Dan pegah-pegah Hari kedua Keluar gumpalan putih Kecil banget Sebesar Biji kacang hijau Hari ketiga Masih keluar darah Banyak dan Gumpalan-gumpalan Selama 6 hari Saya keluar Darah Dengan darah Yang Banyak Terus sekarang Masih flag coklat Lagi Di tespek pun Masih positif Di USG Lagi Di dokter kandungan Katanya Rahimnya Sudah bersih Cuma Dikasih obat Methyl ergometrin Dan Folic acid Asam folat Ya Folic acid Itu Jadi Oke Langsung saja Saya Jawab pertanyaannya Ya Ini Sudah Pertama Sudah Hidnya Itu Sudah Berhenti Selama Berapa Hari Sudah Telat Berapa Hari Jadi Telatnya Ada Satu Minggu Terus Kemudian Flag Di tespek Tiga Kali Itu Positif Tetapi Di USG Tidak Kelihatan Memang Pernah Ada Kasus Seperti Itu Ya Jadi Ini Ibunya Bingung Ini Saya Peguburan Apa Menstruasi Atau Hamil Ektopik Jadi Ibunya Ini Bingung Kenapa Jadi Memang Di USG Itu Tidak Kelihatan Tetapi Tespeknya Sudah Positif Jadi Secara Hormonal Memang Sudah Hamil Secara Hormonal Hormon Kehamilannya Sudah Naik Tetapi Karena Mengalami Flag Flag Tersebut Maka USG Pun Menjadi Tidak Kelihatan Jadi Bisa Memang Sudah Keluar Ataupun Tertutup Dengan Darah Darah Sehingga Saat USG Tidak Kelihatan Kantongnya Ataupun Memang Ini Belum Ada Kantongnya Jadi Masih Hormonnya Saja Yang Naik Terus Ibunya Bingung Ini Saya Keguguran Menstruasi Atau Hamil Ektopik Terus Kalau Menstruasi Kok Tesnya Itu Positif Jelas Kalau Menstruasi Itu Tesnya Tidak Positif Kalau Menstruasi Biasa Jadi Ini Ibu Ini Memang Pada Awalnya Ada Gejala Kehamilan Ya Maksudnya Hormonnya Sudah Naik Hormon Kehamilannya Sudah Naik Tetapi Belum Sampai Kantongnya Terlihat Karena Ukuran Kantong Itu Yang Bisa Dideteksi USG Itu Tertentu Ya Jadi Yang Sudah Besar Kalau Kantongnya Yang Terlalu Kecil Misalkan Kecil Sekali Ya Itu Belum Bisa Dideteksi Dengan USG Jadi Itu Bisa Tidak Kelihatan Ya Jadi USG Yang Sebenarnya Sudah Ada Tetapi Sangat Kecil Sekali Sehingga Tidak Dapat Dilihat Oleh USG Terus Kalau Hamil Ektopik Kalau Hamil Ektopik Tandanya Itu Sakit Tak Tertahankan Ya Kalau Ibunya Ini Sakitnya Ini Ya Pinggang Terasa Nyari Perut Bawah Sakit Nah Kalau Ini Memang Lagi Kontraksi Ya Kontraksi Terjadi Keguguran Itu Memang Perut Bawah Sakit Dan Pinggang Nya Nyeri Pegal Pegal Jadi Itu Bisa Ya Kalau Kehamilan Ektopik Itu Hampir Sama Memang Kejadian Tanda Tandanya Hampir Sama Bisa Sakitnya Tak Tertahankan Jadi Kalau Kehamilan Ektopik Sakitnya Tak Tertahankan Jadi Kehamilan Ektopik Itu Ada Bermacam Macam Jika Ektopik Masih Di Dalam Sekitar Rahim Misalkan Di Mulut Di Ini Di Rahim Yang Bagian Mana Bagian Mendekati Tuba Itu Masih Bisa Keluar Ya Masih Bisa Keluar Berupa Menstruasi Ya Kecuali Yang Dimisalkan Meloncat Hingga Di Luar Area Rahim Itu Harus Dilakukan Operasi Ya Untuk Mengeluarkannya Ya Jadi Itu Kalau Masih Di Area Sekitar Rahim Kehamilan Ektopik Bisa Keluar Misalkan Seperti Ini Misalkan Seperti Terjadinya Flag-flag Dan Akhirnya Keluar Darah Dan Akhirnya Terjadi Keguguran Karena Jika Penempelan Itu Terjadi Di Bukan Areanya Maka Akan Tidak Bisa Berkembang Dan Akhirnya Terjadi Keguguran Seperti Ini Jadi Ibu Ini Memang Ada Kemungkinan Ibu Ini Bisa Hamil Ektopik Tetapi Hamil Ektopik Memang Tanda-tandanya Sakit Tapi Ibunya Juga Sakit Jadi Bisa Hamil Ektopik Dan Juga Keguguran Biasa Jadi Memang Sudah Hamil Terus Kemudian Terjadi Keguguran Belum Sampai Bisa Dilihat Dengan USG Ibunya Sudah Keguguran Jadi Usia Kehamilannya Masih 4 Ming Ini Sudah 6 Mingguan Keluarnya Terakhir Men Tanggal Berarti 19 Oktober Flag 19 Oktober Flag Berarti Usia Kehamilannya Memang Sudah 5 Minggu Lebih 5 Minggu Lebih Bisa Hampir 5 Minggu Lebih Jadi Kalau Usia Segitu Memang Kadang Di USG Belum Kelihatan Tetapi Ini Sudah Terjadi Flag Dan Keluar Darah Jadi Banyak Kemungkinan Tetapi Ini Sudah Kedokter Sudah Kedokter Kemudian Ini Lagi Kembali Ke Atasnya Keluar USG Besok Saya Keluar Darah Yang Banyak Coklat Kental Keluar Darah Banyak Coklat Kental Itu Suatu Tanda Kekuguran Merah Sakit Terakhir Terakhir Dan Terjadi Kontraksi Dan Pengeluaran Hasil Konsepsi Terus Kemudian Hari Kedua Putih Kecil Sebesar Bisi Kacang Iju Bisa Jadi Itu Merupakan Bakal Bakal Janin Jika Dipegang Tidak Hancur Jika Dipegang Diremas Tidak Hancur Itu Bisa Merupakan Jaringan Ya Ataupun Janin Terus Kemudian Hari Ketiga Masih Keluar Darah Banyak Dan Gumpalan Gumpalan Ya Itu Berarti Itu Masih Terjadi Pengeluaran Ini Ya Darah Darah Dan Juga Selaput Keluar Darah Banyak Selama Enam Hari Sekarang Masih Flag Coklat Lagi Ditaspek Masih Positif Sekarang Ini Sudah Lama Ya Sebenarnya Kok Masih Positif Ini Harus Hati-hati Ya Bisa Terjadi Perdarahan Itu Tetapi Tidak Keguguran Misalkan Janin Masih Ada Di Dalam Yang Keluar Itu Hanyalah Darah Darah Yang Membeku Darah Darah Kental Di USG Lagi Katanya Rahim Sudah Peci Cuma Dikasih Methyl Ergometrin Jadi Itu Methyl Untuk Menghentikan Perdarah Ya Methyl Ergometrin Dan Juga Mengeluarkan Ini Sisa-sisanya Sisa-sisanya Konsepsinya Terus Asam Polat Itu Misalkan Masih Ambil Bagus Untuk Janin Ibu Dan Janin Bagus Oke Jadi Itu Jawaban Dari Saya Bisa Memang Ibunya Keguguran Dan Juga Bisa Ambil Ektopik Ya Menilai Dari Hasil Tes Yang Positif Jadi Secara Hormonal Memang Sudah Ambil Tetapi Di USG Belum Kelihatan Nanti Harus Ini Ya Harus Kontrol Lagi Karena Ini Dites Masih Positif Juga Ya Dites Emang Kalau Keguguran Itu Berapa Lama Itu Hormon Kembalinya Agak Lama Ya Biarpun Sudah Bersih Itu Dites Tek Kalau Masih Satu Minggu Itu Masih Positif Tetapi Berangsur Aku Angsur Akan Negatif Jika Rahimnya Sudah Bersih Jika Belum Bersih Tetap Saja Positif Bahkan Jika Positif Terus Menerus Kemungkinan Janinya Itu Nanti Masih Ada Nanti Harus Di Ini Ya Di USG Ulang Ya Harus